dan uski pertumbuhan ekonomi tahun 2017 menjadi 2,1% terlendah di Indonesia luar biasa tahun 2017, eh 2018 setelah diambil alih oleh Pak Lukitop kita bisa berikan apresiasi walaupun dalam satu tahun sudah naik 3,8% sampai 4% ini kan satu capaian yang bagus nah karena batang pokok kembali bagus lagi yaudah dihabisin aja lagi nah ini kan jelas terlihat di mata publik kok gampang banget dilihat di potret dari awal sampai akhir di ujung saat ini batang diapa-apatkan secara manajemen sistematis kelembagaannya kaya anak goyang goyang coba diganti ke pemimpinannya anak goyang itu kan masalahnya? kalau solusinya kemudian ini menjadi masalah peleburan atau ekspovisio kepada kepala dari kepala BP Batang kepada wali kota ini akan menjadi salah satu bagian dari rakyat sistematisasi untuk pahlawan BP Batang itu sendiri kalau itu sudah selesai, ya itulah ujungnya ini jangan akan dikerja bahkan sudah menjadi daerah biasa saja tidak ada lagi otorita di Indonesia selain Sabang yang saat ini masih ya kembang topi saja cuma dua orang, dua daerah otorita ini Bapak Ibu sekalian jadi saya kira gini ya kami punya pendapat jadi isu tentang dualisme itu saya berpendapat gini, itu adalah jargon teknokratik aja ini diciptakan oleh para gendruwo kalau bilang dualisme, oke bicara dualisme rekan-rekan pengusaha yang ada di kawasan ekonomi khusus di daerah-daerah kawasan industri mereka sewa tanah nggak disitu? sewa sewa beli tanah disitu nggak? nggak boleh sama seperti dibatang nggak? sewa 25 tahun, 30 tahun dengan mereka menyewa bayar nggak BPB-nya? bayar bayarnya ke mana? ke BPB ke spendah ke monetari ya kan? jombol ya? tetap ada dualisme kalau itu persepsi dualisme kalau mereka pasang reklamo di sana bayar nggak? bayar sama dualisme yang disebut-sebut itu terjadi juga di kawasan-kawasan industri dan kami sudah berikan apresiasi luar biasa kepada pemerintah yang telah menerbitkan 12 persepsi tentang kawasan ekonomi khusus lah yang sudah kawasan ekonomi khusus dalam tanda petik batang luar biasa dengan capaian seperti itu kok malah dipikirkan itu? bahasa saya kok malah ditenggelamkan? ya, terubin mirip lah batang ditenggelamkan dalam masa depan akhirnya di-end semuanya ini yang saya pikirkan pertanyaannya adalah siapa sih sebenernya gendruwo yang bermain untuk mengerjilkan atau menenggelamkan batang itu? kita kan nggak pernah berpikir tentang aktor politik terdas yang ada di balik itu kan? pertanyaan paling gampang kemudian adalah pernahkah rekan-rekan di komisi 2 atau komisi 6 komisi 2 ini mitra kerjanya Pempo Batang komisi 6 ini mitra kerjanya PP Batang pernahkah rekan-rekan di 2 komisi itu mengundang secara khusus pemerintah untuk membahas mengapa PP instrumen turunan dari undang-undang 5399 itu tidak pernah diterbitkan? dalam eksekusi ya dalam kasihan kami tahun 2013 dan 2012 nggak pernah nggak pernah terdapat metulen yang membahas bahwa DPR mengundang pemerintah mempertanyakan mengapa PP perintah undang-undang itu tidak pernah dibuat tidak pernah dibuat janji DPR teman-teman di sana juga menjadi bagian dari jenderal itu pak dan ini aminnya oleh teman-teman di government wah nyaman banget tidak pernah diterbitkan padahal PP tidak dikeluarkan pemerintah bisa diinterpelasi tapi yang ini kan nggak pak dipertanyakan dipertanyakan eh iya kok nggak keluarin DPR oh iya kita sama-sama tahu ya situasi yang terjadi seperti itu nggak? teman-teman dari serangan kami saat ini adalah satu dalam proses kebijakan kubik dan kubik memikirkan terkait dengan future orienting program atau backward terima kasih terima kasih terima kasih